Halo guys kembali lagi dari tutorial next drawing kita akan belajar tentang atau desempator pelatihan bagian formula 3D mesi dan sekarang sini saya bikin tutorial ya udah lama banget sampai 2 bulan lebih nggak bikin video upload karena kesibukan kerjaan dan saya juga masih lagi pagi kuliah lagi jadi masih sibukkan lagi ya Jadi kalau ada komentar atau apa-apa enggak dibalas mau maaf ya itu aja guys ayo kita mulai aja kita dari atau desempator kita langsung pilih disini metrik lihat metrik terus disini kita akan cari yang eh yang menenek yang bisnis temet metal yang yang MM ya guys ya tinggal klik aja dua kali double-klik belum ya Oh udah nah kita langsung aja pilih tampilannya tampilannya kita pilih yang ini dulu Nah kita akan lihat gambar gambar contohnya gambar contohnya kita pilih disini nah gambar contohnya seperti ini guys ya kita akan buat gambar seperti ini tinggal kita akan buat dulu kita pilih yang bagian segi empat segi empatnya bagian yang bagian yang tengah ini ini karena titik-titik tengahnya nah mulainya itu dari tengahnya guys ya tinggal klik disini seperti ini baru tinggal kita ukur disini lihat panjangnya berapa panjangnya 100x45 ya guys ya di sini 100 disini eh apa 45 terus apalagi disini disini ada radiusnya juga radiusnya itu sekitar R19 ya guys ya tinggal kita gunakan disini namanya eh namanya plane ya ini ini buat radiusnya nah disini tadi itu R19 ya tinggal aja tulis R19 hingga pilih disini nah udah R19 ya tinggal kita finish dulu terus tinggal kita naikin ke atas dulu gunakan 3D model naikin ke atas disini kita akan lihat terusnya bikin lingkaran dulu nggak masalah terus ketinggiannya itu sekitar R19 R19 tinggal kita tulis aja R19 lalu tinggal kita lihat lagi disini dua dimensinya lagi nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat lagi disini ada lingkaran lingkaran nah disini kita akan baca dulu diameter 10 per per eh bukan per ya ini atau simbol ya guys ya itu kalau misalnya ini simbol itu simbol kebawah ya guys ya eh diameter double ibaratnya diameternya tuh double jadi diameter 10 double diameter dua bulat eh 20 sorry plus panah kebawah itu ke apa eh kedalaman 6mm nah jadi maksudnya gimana nih paling tengah itu sekitar 10 eh apa diameter 10 yang lebarnya itu sekitar 20 20 diameter 20 terus kedalaman diameter 20 itu enam ya guys ya nah cara bacanya seperti itu nah kita akan buat dulu disini lingkaran coba taruh disini nih itu kita bikin dulu yang 10 2 yang kecil dulu ya guys ya terus disini kita akan ukur disini sekitar R19 dan ini juga segini 19 baru kita finishin dulu kita kebawahin oke terus tinggal kita bikin lagi yang keduanya yang keduanya sekitar eh eh poin jadi dua dimensinya sorry tinggal kita bikin lagi disini enggak ada titik-titik tengahnya guys ya cara ngepaskannya gimana nih nah tinggal kita gunakan disini project yang ini nih buat bikin objek eh objek lain lagi yang tiga dimensi biar gak usah bikin lain lagi ya guys ya tuh maksudnya nah ini udah ada udah jadi warna kuning itu udah ada lain maksudnya itu tinggal kita gunakan lagi lingkaran yaitu diameter sekitar diameter 20 nah baru tinggal kita finish lagi baru kita kebawah kebawahin nah disini berapa tadi itu 66 ya guys ya oke nah hasilnya seperti ini kita gunakan Robit terapin dulu biar enak nah terus apalagi kita lihat lagi disini disini ada coakan ya sebut bahasanya apa ya bahasa sederhana itu kalau saya sebut bahasanya itu coakan disini nah tinggal kita klik aja disininya kita gunakan eh lingkaran lagi eh segi empat lagi tapi di ini yang paling atas ya guys ya yang titik-titik sudut-sudutnya mulainya seperti ini hasilnya nih nah panjangnya itu sekitar berapa tadi itu panjangnya sekitar 63 biar lebih cepet lebih cepet langsung tulis aja 63 63 terus disininya sekitar 10 ya 10 kan eh 6 kegedean 6 oke nah disini kan posisinya di tengah nih selesai disini caranya gimana nih ini disini ada eh apa ini namanya eh atau pf1 atau ini kita klik ini objeknya buat nyatuin ke pas yang kita diinginkan contohnya kita klik disini klik lagi disini nah udah pina kan guys itu ya tinggal kita finish baru tinggal kita lobongin terus kita kebalik arah kita disini kita tarik aja yang ini yang gambar apa kanannya ya kita oke nah hasilnya seperti ini baru tinggal kita lihat lagi kita gambarnya gambarnya kita akan bikin seperti ini nah ini apa dulu yang bikin yang paling mudah dilihatnya tinggal kita akan bikin dulu yang kecilnya ini yang 10 nya tinggal kita klik lagi seperti ini kita gunakan segi 4 lagi yang mulainya dari sudut yang ini nah seperti ini baru tinggal kita ukur 10 dari itu ya guys ya nah baru tinggal kita finish baru keatasin oke nah terus disini akan lihat disini keatasnya itu 76 tapi 19 nya udah diambil 76 itu dari bawah ya guys ya jadi 76 dikurangi 19 jadi 60 ya guys ya 60 kan coba kita gunakan ngeletor 19 dikurangi 76 eh 76 ya eh 57 ya guys ya 57 kan coba dibalik ini dulu coba 76 dikurangi 19 57 jadi keatasnya itu sekitar 57 guys ya terus aja disini 50 jadi 19 nya itu kan udah diambil nah terus apalagi kalau udah seperti ini nah sebelum kita bikin yang ini tinggal bikin ini lagi nih tinggal kita klik aja disini posisinya terus disini kita akan mulai dulu dari cara bacanya disini ada radiusnya 19 tapi kalau diputerin 19 itu sekitar berapa derajat 30 apa 50 derajat 50 derajat ini kan lengkungan screen itu sekitar 50 derajat ya guys ya tapi kalau diputerin 19 itu sekitar 100 derajat nah jadi ini bukan di ditulis ditulis lingkarannya jangan 19 ya tapi 38 ini jadi sesuai udah ukuran seperti ini ya guys ya 19 19 itu kan nggak termasuk radius bukan radius jadi gimana ya ukurannya tidak tepat jadi panjangnya coba kita akan buktikan secaranya seperti ini contoh kita 19 19 nah kekecilan tapi disini kita akan bikin sekitar 3 apa 38 jadi 19 tambah 19 jadi berapa 38 gak guys ya nah maksudnya itu ya guys ya paham kan nah oke kita lanjut aja ini kita akan hapus terus ini caranya gimana ya biar pas ini tinggal kita hapus dulu delete webu disini sekitar kita bikin line dulu dari sini ke sini sekitar tulis tadi itu berapa panjang itu sekitar 19 kalau 19 kan dibagi 2 guys ini 19 itu kan diputeran kesini kesini ya guys ya kan dibagi jadi 19 ditulisnya itu jadi pas tengah-tengah lingkaran ini jadi 19 itu pas tengah-tengah ini yang ada garis bantu ini ya guys ya nah jadi pas nanti bikin lingkarannya itu taruh disini nah jadi kita akan bikin dulu disini tulis sekitar 3 3 eh berapa tadi itu 38 ya guys ya 38 oke nah cara keatasinnya gimana nih ya kayak tadi guys ya cara ngatasinnya ini kalau lingkaran harus bikin garis bantu dulu jadi bikin line dulu jadi biar pas seperti ini baru tinggal kita yang kayak tadi lagi kita klik disini pindahin kesini nah udah pindah kalau udah pindah seperti ini baru tinggal kita ininya kita delete yang ini juga kita delete delete itu aja terus apalagi kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin yang disininya nah caranya gimana tinggal kita bikin seperti ini kasihin aja kasihin aja seperti ini gak apa-apa nah ini kan posisinya mau dipotong nih ya guys ya mau dipotong jadi seharusnya potong dulu ini ya ya oke gak masalah lah tinggal kita potong dulu yang ini nih baru kita coba finish nah terus ini disininya berapa disini 19 19 itu kan udah diambil 10 nya jadi tulisnya disini 9 nah caranya gimana nah seperti ini guys ya tinggal ininya potong nah kalau dipotong kalau ini ya mudah guys ya tinggal klik aja ini objek ininya gunakan project lagi nah seperti ini aja tinggal kita finish kita lubungin lagi aja kita balikin arahnya kita tarik sedikit biar full nah disini seperti ini terus kita akan apalagi nih kita tinggalkan potong ininya potong seperti ininya caranya gimana nih posisinya posisinya kan ini gak ada ukuran sampai mananya bukan sampai tengah ini ya kita akan lihat di sini potongannya kita gunakan len dulu dari pojok ke sini ini kita panahnya seperti ini kita pas tengah-tengah itu mana sih nah tengah-tengah itu ini ya guys ya kalau kesini kan lebih gak bisa masuk ini habisnya seperti ini guys ya ini kan patokin kesini ini habisnya panjangnya sini ya potongnya coba kita lihat gambarnya kalau gak bisa ini ini gak tau kan gak ada ukuran posisinya gak ada berapa derajat ini gak ada ya guys ya jadi kesulitan seharusnya gambar itu harus ada derajat disininya berapa derajat tapi disini gak ada derajatnya jadi kita gunakan seperti ini aja nih ini pastiin aja biar gak ada kepotongan nah hasilnya seperti ini aja baru kita gunakan project project yang bikin kuning itu nah hasilnya seperti ini tinggal kita finish tinggal kita lobongin kembali kearahin oke hasilnya seperti ini ini apa nih ya kayaknya kepotong kayak situ kebawa tadi oke tinggal kita tarik lagi dulu coba kurang rapi apaan tadi ini tenten dulu project yang jangan hari itu tinggal kita oke ini oke gelang ya gelang ini apaan tadi oke tinggal apa lagi disini disini tinggalkan melihat disini ada gambar seperti ini atau diameternya diameter ke atasnya tinggal kita akan klik aja positinya seperti ini nah caranya gimana posisinya dari sini 19 ya guys ya panjangnya oke tinggal kita akan lihat kita gunakan disini udah ada yang ambil kita disini slot yang ini kita klik seperti ini dulu yaitu 19 ya guys ya 19 nah kalau gedenya nanti kita akan ukur panjangnya sekitar 19 itu dari sini pas tengah-tengah pas tengah-tengah ini nih coba kita lihat dulu ya guys ya sorry kita lihat dulu atau CTRJ kita gunakan dulu ini projectnya biar pas tengah-tengah titik ada udah tengah titik-titik nah baru kesini tulis 19 terus disini berapa diameter berapa ini diameter 13 13 nah maksudnya seperti ini guys ya terus panjangnya kan udah diukur tadi itu panjangnya udah diukur belum tadi udah ditulis ya panjangnya sekitar 19 oke hasilnya seperti ini jadi nggak usah capek-capek ya guys ya bikin kayak gini kalau Cade kan harus bikin dulu manual oke tinggal kita akan nombongin klinis dulu setelah lagi balikin lagi kita tarik aja kita oke nah akhirnya seperti ini kalau di kalau udah pamo sangat mudah ya guys ya ini apa aplikasi atau SMPTOR sangat mudah sekali kalau bagian pemula sangat mudah soalnya disini paling nyaman lah dilihatnya terus bentuknya kayak asli juga kita tinggal kita akan bikin eh bikin warna kita gunakan apa yang disini kita gunakan hmm apa ya warnanya kita klik aja warna ininya klik dia battle disini kita cari metal coba kita cari yang mana nih kalau disini kita tarik lagi dulu ini sniper coba kita klik disini keatasin ininya klik nggak bisa semua lagi kita blok dulu baru klik udah kan udah udah ubah ya udah ubah coba kita cari lagi yang lain titanium kita blok lagi kita klik dua kali double dua kali ya guys ya oke kalau udah oke seperti ini kita cara ledernya guys ya tinggal kita pilih ledernya mana nih kalau kita finish tool ini belum finish yaudah ya nah mana nih manager review nah ini nih keter studio ya guys ya kita klik terus disini kita leder kita disini kita pilih coba yang begini nih nah lebih rada ngencrong terus disini outputnya oke ininya headnya udah oke tinggal kita leder aja coba oke pilihannya jelek oke kita ulang dulu deh kita ulang dulu ini kita puterin dulu terus kita ubah dulu disini apa nih kita leder lagi nah nah itu dia guys cara latihan buat atau desempestor untuk bagian pemula mohon maaf kalau ada kekelahan dari video ini atau dari kata-kata bahasanya saya juga masih belajar sering-sering bagi ilmu sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.